Pembangunan Jaringan Air Minum Pali Lolon dan Kolipadan Lima desa yang berada di wilayah Tanjung kecamatan Ileape ini telah mengalami krisis air bersih bertahun-tahun lamanya Hasil kajian ini menunjukkan debit mata air YP Latin sebesar 72,8 liter per detik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lima desa ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Alois Muli Kedang mengatakan Presentasi oleh konsultan perencana CV Archilogic ini merupakan langkah maju bagi pemerintah Untuk mewujudkan pembangunan jaringan air minum dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat Kami komunikasikan ke pusat terkait dengan pekerjaan air minum ini Tetapi salah satu persyaratannya adalah harus sudah ada perencanaan Sehingga pemerintah daerah maun ini menganggapkan merana sebesar 600 juta untuk perencanaan ini Sekarang sudah dipercana kan? Dan setelah itu tindak lanjut dari hasil perencanaan ini mungkin kita akan lanjutkan ke pusat Untuk proses penyintas yang meminta juga dan ada kesan untuk kenanganan Sementara itu Ketua Tim CV Archilogic sebagai konsultan perencana Domingus Huteas mengatakan Secara teknis debit mata air di YP Latin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di lima desa Dia menjelaskan pembangunan jaringan pipa sejauh 35 km ini mencapai 54 miliar rupiah Presentasi rencana pembangunan jaringan air minum dihadiri pihak terkait Mulai dari Direktur PDAM Lembata, unsur pemerintah lima desa Juga para kepala wilayah yang daerahnya dilalui jaringan pipa menuju wilayah Tanjung Dari Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT Terima kasih telah menonton!